Kita coba ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini di salah satu ruas jalan di Ibu Kota. Sudah ada beribda, mersi, selamat pagi. Bagaimana kondisi di sana? Ya baik, terima kasih Arief Adil dan juga Kamar Hati. Pemirsa kami laporkan perkembangan lalu intes pagi ini di kawasan MT Hariano Jakarta Selatan. Dan saat ini pemirsa dari pantauan kami saat ini memang terlihat sudah mengalami peningkatan jumlah kenteraan yang signifikan di kawasan MT Hariano. Khususnya saat ini untuk kenteraan sendiri dari arah Halim yang akan lurus menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Gatot Suproto dan juga ke arah Slitik. Pagi hari ini di jalur arteri sudah cukup terpantau ramai cenderung tersendat. Dan memang ketersendatan atau kepadatan pagi hari ini bertepatan dengan masih berlangsungnya atau di jam berangkat aktivitas perkantoran dan juga jam berangkat sekolah juga adanya beberapa aktivitas dari busway angkutan umum yang berhenti di beberapa titik halte busway untuk menaik turunkan penumpang pada kawasan ini. Sehingga terjadi kepadatan atau terjadi perlambatan kecepatan pada kawasan ini. Dan terlihat juga di sini pemirsa kenderan melintasi kawasan ini sudah didominasi baik kenderan pribadi, roda 4 dan juga kenderan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pemirsa atau pengendara dan juga pengguna jalan untuk tetap menjaga jarak aman kenderan Anda dengan kenderan lainnya. Juga untuk tetap saling menghormati sesama pengguna jalan dan khususnya bagi Anda pengguna roda 2 untuk tidak menggunakan trotor jalan sebagai lajur Anda. Dan untuk kenderan sendiri yang melintas di jalur tol dalam kota yakni dari arah Halim menuju ke arah Semanggi ataupun dari arah yang menuju ke arah Slipi. Pagi ini juga masih terpantau cukup lancar dan untuk mengurai kepadatan kenderan dari arah timur akan menuju ke arah pusat kota di telantas polda Metro Jaya melakukan rekaya salur lintas kontraflow di ruas kilometer 0200 tol Cawang sampai dengan kilometer 7200 tol dalam kota tepatnya di kawasan Semanggi. Dan nantinya kenderan sendiri akan dimasukkan kembali ke tol dalam kota tepatnya di depan pulau 2 Senayan. Dan kontraflow ini diperlakukan sejak pukul 6 pagi tadi sampai dengan nanti pukul 10 pagi. Dan untuk kenderan sendiri di jalur RTRI dari arah sebaiknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Halim pagi hari ini masih terpantau dalam kondisi ramai lancar. Untuk itu kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi kawasan ini untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat. Dikarenakan kawasan ini terdapat beberapa area perkantoran sehingga banyaknya aktivitas dari masyarakat ataupun masyarakat pejalan kaki ataupun aktivitas dari kenderan yang akan keluar masuk di kawasan beberapa kawasan di kawasan ini. Dan kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS korl lantas Polri angka kecelakaan lintas selama 1 kali 24 jam. Telah terjadi sebanyak 163 kasus laka lantas dengan rincian 22 orang meninggal dunia. 21 orang mengalami luka berat dan 210 lainnya mengalami luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lintas, tidak bosan-bosannya kami selalu mengatakan bagi Anda untuk dapat tertib dalam berlintas, saling menghormati sesama pengguna jalan dan juga diharapkan untuk dapat mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, pemirsa kami siap pelani Anda di 1-500-669 atau melalui SMSenter di 9-1-1-9. Demikian dapat kami laporkan langsung dari kawasan MT Hariono, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktifitas dan salam presisi kembali ke Arief Fadil dan juga ke Hamarat TV Studio.